Assalamualaikum cu, jumpa lagi dengan gue disini jadi di video kali ini gue mau coba untuk bereksperimen apakah plat nomor di belakang windshield atau di belakang visor seperti ini tuh apakah aman atau justru malah nantinya kenarajia gitu kan contohnya beberapa komen seperti ini gitu kan daripada penasaran nah jadi kali ini gue mau coba nyari gitu kan nyari pak polisi yang lagi ngatur lintas atau mungkin siapa tau nanti ada yang lagi rajiaan akan gue coba apakah aman atau justru nanti ditilang gitu kayaknya sebelumnya ini gue pake plat nomor yang ori ya plat nomor yang ori tapi gue bengkokin gitu kan ini masih yang orian oke kita langsung gas guna aja kita buktikan apakah bener aman atau tidak karena memang kalau untuk bicara fakta tanpa data ya asik maksudnya ini jujur ya gue udah pake berbulan hampir 1 tahun lebih lah ya dari pertama beli itu gue cuman pake yang plat nomor ori apa pake visor orinya itu cuman beberapa bulan doang setelah itu gue ganti pake yang clear gini ya yang bening gini terus plat nomornya gue taruh di belakangnya gitu kan dan itu tuh aman ya gue udah coba dari Tangerang ke Tegal ya Jawa Tengah terus dari Tegal Jawa Tengah ke Bandung dari Bandung ke Tangerang itu aman ya beneran itu aman dari Pak Polisi ya atau dari Rajia aman gak kena tilang gitu karena memang yang penting itu ada plat nomornya dan ori terus ada lambang polantasnya gitu kan di plat nomornya terus keliatan dari depan jelas gitu kan yang penting itu ya jadi gini ya ini gue coba gitu kan nyari Pak Polisi syukur-syukur ketemu gitu kan yang lagi ngatur lalin atau yang lagi Rajia gitu kan biar membutuhkan bahwa plat nomor ini aman seperti ini gitu kan tapi kalau memang gak nemu sama sekali gitu kan udah muter-muter kemana-mana gak nemu ya mau gimana gitu tapi memang itu gue itu hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kalian itu kan mengenai pasang plat nomor di belakang visor atau windshield aman atau tidak gitu kan oke sekali lagi gue katakan di garis bawah ya windshield yang clear atau yang bening ya selain itu gue gak bisa jamin bahwa plat nomor di belakang windshield itu aman oke gue masih nyari-nyari nih gimana ya tadu ini tadu ini dimana ini gimana ini cuy gak ada ini aduh kayak biasanya di lampau merah ini ada ya biasanya gitu kan mudah-mudahan ada ya oh gak ada pemirsa gak ada gak ada ternyata guys oke lah disini gak ada ya oke cuy sayang sekali ya gak ada gitu pak polisinya yang lagi rajian juga gak ada yang lagi ngatur alin juga gak ada ya jadi jadi belum dapat bukti yang valid masih susah gitu kan oke jangan kecewa ya karena gak menemukan pak polisinya gitu tapi gue jamin 100% plat nomor di belakang apa pasang plat nomor di belakang windshield ini yang bening itu kan aman ya syaratnya itu plat nomor asli dan windshieldnya itu yang warna clear atau bening ya jadi masih keliatan itu kan itu dijamin aman 100% dijamin ya gue jamin selain visor bening gak bisa dijamin itu kan aman atau enggaknya oke cuy mungkin cukup itu aja ya video kali ini ya sambil ngobrol-ngobrol gitu kan atau baper gitu kan bahas-bahas pertanyaan di sore hari ini gitu kan sambil ngevlog semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh